Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita semuanya kita semuanya sibuk. seringkali kita merasa kehilangan waktu untuk beribadah. untuk menjaga hubungan dengan Allah. Waktu itu sangat cepat sekali. Waktu itu sangat cepat sekali. Kita punya keinginan, kita punya cita-cita untuk menghafalkan, untuk membaca jodoh Al-Quran. Tiba-tiba hilang waktu. Tiba-tiba lewat begitu saja. tanpa sadar waktu itu kita lewat saja. Waktu itu rasanya cepat sekali. Maka kita harus... Bagaimana caranya menjaga koneksi? Bagaimana caranya menjaga hubungan kita tetap? Hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Karena menjaga hubungan kita dengan Allah itu sesuatu yang sangat penting. Untuk apa? Ya untuk kesejahteraan kita. Untuk kesuksesan kita. Sebagai seorang muslim. Jadi kunci kebahagiaan, kunci kesejahteraan. Itu intinya kalau hubungan kita dengan Allah itu baik. Hubungan kita, habu minah Allah itu baik. InsyaAllah hubungan kita dengan Allah baik. Maka urusan kita di dunia itu juga akan dimudahkan oleh Allah SWT. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita ini tetap di tengah kesibukan. Tetap menjaga hubungan kita baik dengan Allah. Walaupun di tengah kesibukan yang luar biasa ini. Maka kita harus sadar betul bahwa apa itu? Tujuan hidup di dunia itu apa? Tujuan kita hadir ini apa? Tujuan kita bekerja itu apa? Tujuan kita beraktifitas itu apa? Tujuan kita hadir di dunia ini apa? Maka kalau kita itu tahu ingat dan tujuan itu setidak-tidaknya di tengah kesibukan kayak apapun. Kita itu selalu ingat intinya, poinnya, pentingnya itu. Yang terpenting ini. Yang lain-lain itu tidak terlalu penting. Tapi yang terpenting itu ini. Jadi yang terpenting itu apa? Karena kita jangan sampai kita di tengah kesibukan yang luar biasa. Kita melupakan tujuan kita. Sehingga kalau kita ingat terhadap tujuan kita, Setidak-tidaknya kita akan sampai kepada tujuan itu sendiri. Jadi sebagai kompas kita. Tujuan kita. Kita dengan mengingat kita. Tujuan itu sebagai kompas untuk yang menuntun kita, memanduki kita. Tujuannya apa? Mari kita lihat bersama-sama. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran. Quran Surat Az-Zariyat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia, Melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Jadi di tengah kesibukan kayak apapun, Maka kita harus ingat ini. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama kehidupan adalah beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, walaupun kita sibuk, Kita harus selalu menjaga ibadah dan hidupan kita, Koneksi kita dengan Allah. Itu yang sebagai pengingat baru-baru yang selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Dengan cara apa? Dengan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah tiang atas. Rasulullah SAW bersabda, Sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Hadis siwet muslim. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menekankan. Pentingnya kita bersolat dengan khusu. Sholat dengan benar. Sholat mengikuti petunjuk. Sholat mengikuti petunjuk daripada Rasulullah SAW. Kita harus memastikan bahwa ibadah kita, sholat kita, telah benar. Maka dengan apa? Dengan membaca. Baca buku. Dengan membaca-baca buku. Panduan-panduan. Kita memperbaiki baca. Memperbaiki gerakan. Itu semua. Kemudian kita di waktu-waktu luang juga, atau di waktu-waktu khusus kita, kita juga menjadwalkan. Kita jadwalkan waktu-waktu untuk menambah aktivitas-aktivitas yang lain. Ibadah-ibadah sunnah yang lain. Contohnya apa? Membaca. Mungkin berdikir. Berdikir. Mengingat Allah. Atau membaca hati suci Al-Quran secara rutin. Yang terjadwalkan. Mungkin sebelum sholat atau setelah sholat. Di tengah-tengah. Atau yang penting tidak mengganggu aktivitas kita. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran, Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan spiritual. Sumber kekuatan spiritual. Bagaimana tidak diterangkan dalam Al-Quran. Al-Quran. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Al-Quran. Dan dirikatlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keci dan muka. Dengan sholat sebagai sumber kekuatan. Dengan sholat kita terhindar dari perbuatan keci dan muka. Dengan membaca Al-Quran secara rutin. Membantu memperkenalkan iman dan memberikan ketenangan di dalam diri kita. Kemudian kita juga tentunya dengan cara apa tadi? Supaya kita tetap terkoneksi. Supaya tetap di istiqomah. Tetap konsisten. Kita meluangkan waktu. Berapa menit. Setiap hari. Misalnya sebelum. Tadi ya. Sebelum sholat atau setelah sholat. Atau tambah lagi nanti sebelum tidur. Atau setelah setelah subuh. Untuk membaca. Membaca. Tidak baik sekali ya. Selanjutnya. Menambah berdoa dan berdikir. Doa dan berdikir adalah cara untuk menghubungkan diri dengan Allah. Agar kita apa? Dengan berdoa hati kita tenang. Dengan berdoa kita tenang. Sebagai Rasulullah s.a.w. bersabda. Sesungguhnya doa adalah ibadah. Sesungguhnya doa adalah ibadah. Dengan doa kita dapat meminta pertolongan. Dengan doa kita meminta kepada Allah. Dengan doa kita menjadikan kuat. Dengan doa kita semakin yakin. Kita menghadirkan Allah dalam setiap langkah. Artifitas kita monggo terang. Doanya apa? Sesuai kenyamanannya. Kenikmatan hatinya. Kesenangan hatinya. Bisa nanti dengan pikir harian. Bisa pagi hari ini. Pikir pagi. Pikir petang. Setelah doa-doa pendek. Bisa dibaca kapan saja. Dimana saja. Pikir sholawat itu. Kapanpun dimanapun. Nikmat saja. Nikmat saja. Yang penting kita selalu menghubungkan diri kita dengan Allah. Mau sholawatan. Mau istighfah. Apapun monggo. Yang penting hatinya selalu terpaut dengan Allah. Dan yang penting dari semua ibadah tadi yaitu selalu menjaga niat dan tujuannya. Yaitu apa? Jangan sampai niat dan tujuannya itu selain Allah. Jangan sampai niat dan tujuannya hanya dunia. Tidak sampai kepada Allah. Inilah supaya nanti berniatnya ibadahnya sampai kepada Allah. Maka milikilah niat yang baik setiap aktivitas. Baik membantu menjaga imun kita kepada Allah itu. Kenapa? Sebagaimana Rasulullah s.a.w.s. dalam khatis bukhari dan muslim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dengan apa? Ini. Maka menjaga niat. Dengan niat yang bagaimana ikhlas dalam pekerjaan. Ikhlas dalam aktivitas sehari-hari. Itu akan membantu mendekatkan diri ke luar. Dan akan membantu hasilnya itu pasti nanti. Hasilnya pasti lebih baik. Lebih baik daripada niat-niatan yang selain ikhlas. Karena ikhlas itu sampai kepada Allah. Jika niat kita akhirat maka kita akan mendapatkan dua-duanya. Yaitu akhirat dan dunia akan mengikuti niat kita. Niat setiap aktivitas selalu dijaga. Niat setiap aktivitas pekerjaan. Setiap belajar. Setiap kita ketemu teman. Apapun perbaiki niat. Apapun disempurnakan. Diperbaiki dan disempurnakan. Itu teman-teman sekalian. Jadi dalam jaga hubungan kita. Jadi kalau kita itu selalu mengkoneksikan diri kita dengan Allah. Maka keberkahan dalam setiap aspek yang hidup. Insya Allah. Keberkahan. Kenapa? Karena kita mengaitkan dengan yang maha berkah. Mengaitkan dengan yang. Dan kesuksesan itu akan mengiringi. Kenapa? Karena kita selalu mengaitkan dengan yang maha sukses. Kejayaan akan selalu. Keberlimpahan juga pasti akan datang. Kenapa? Karena kita kaitkan dengan yang maha berlimpah. Maha perkasa. Maha berlimpah. Maha pujaksana. Maha penyayang. Maha penyantut. Semuanya. Kenapa? Karena kita kaitkan dengan yang maha luar biasa. Jadi kita harus ingat. Kenapa? Kita harus sadar. Dunia kehidupan ini bisa menghalangi konsentensi kita di dalam beribadah. Gaya hidup yang cepat. Kudaan materi yang begitu. Ujian yang begitu nyata. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid. Ayat 20 yang maknanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Dan suatu yang melalaikan perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah. Serta keriduannya dan kehidupan. Ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Jadi dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Semuanya menipu. Maka kita harus ingat. Ini hanya sementara. Dan semuanya akan nanti suatu saat akan kering. Akan tua. Dan akan hancur. Akan meninggalkan kita. Bisa dunia meninggalkan kita. Atau kita yang meninggalkan dunia. Maka kita harus sebagai mahkuda. Kita harus punya navigasi tentang hal ini. Navigasi spiritual. Sebagai navigasi yang dapat ditemukan. Sebagai petunjuk. Kita sebagai seorang muslim. Itu sendiri. Yaitu. Kita harus punya navigasi. Navigasinya apa? Tujuan hidup kita tadi. Allah SWT berfirman. Dalam surat Al-Baqarah. Ayat 286. Jadi begitu. Walaupun banyaknya ujian. Kudaan cobaan tadi. Dan kita selalu ingat kepada Allah tadi. Dan ingat. Yakin navigasinya. Seberat apapun ujian cobaan. Kudaan. Ingat. Dalam Al-Baqarah. Allah tidak akan membebani seseorang. Melainkan sesuai. Dengan kesanggupannya. Oleh karena itu. Menata kehidupan. Agar sesuai dengan prioritas Islam. Jadi kunci utar. Maka. Tadi sudah saya misinggung. Yaitu tentang. Memanage waktu. Memanage waktu dengan efektif. Menjaga waktu. Memanage waktu yang efektif. Mengeluangkan waktu yang efektif. Memberikan kegiatan. Jadi. Kemudian. Pengendalian diri. Ya. Pengendalian diri. Itu penting sekali. Yaitu. Terangkan dalam Quran surat Al-Hazr. Ayat 18 dan 19. Hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Dan dalam setiap diri. Memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Untuk hari esok. Atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah. Maha mengetahui apa yang kamu mencari. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang. Janganlah sampai kita melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah. Akhirnya Allah betul-betul akan meninggalkan kita. Lalu berikutnya apa. Bertawakan. 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 Menggantungkan semua aktivitas kita. Berdoa bertawakan. Memasrahkan semua aktivitas kita. Berserah diri. Kita hanya berusaha. Semang-semang mungkin. Hasilnya kalau kita serahkan kepada Allah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Saya diakan. Mengadakan baginya jalan keluar. Itu teman-teman sekalian. Jadi manfaatnya sangat banyak. Padilannya sangat banyak. Kalau kita selalu mengoneksikan diri kita. Dengan Allah. Dengan memanage waktu. Dengan bertakwa. Dengan kita mengemahami tujuan hidup. Dengan kemudian memanage waktu. Dan bertakwa. Dan selanjutnya bertawak. Dan mengevaluasi diri kita. Dan bertawak. Dengan menguatkan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita spiritual. Di tengah kesibukan yang memang luar biasa ini. Yang menatang ini. Semua. Dengan menjaga niat yang benar. Niat yang usaha. Yang selalu komitmen konsisten. Dan kita. Dengan menjaga hubungan kita dengan Allah. Terus menerus. Kita berupaya memasukkan ibadah. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita selalu berpikir. Mengingat Allah. Dan dalam aktivitas. Di dalam rutinitas kita sehari-hari. Kita serta menjadikan setiap aktivitas. Sebagai bentuk ibadah. Kenapa? Karena kita ingatkan ibadah kepada Allah. Semoga Allah. Memudahkan kita. Dan insya Allah. Kita akan menjadi orang-orang yang berlimpah. Berlimpah. Sejahtera berlimpah. Dan kita. Tidak hanya. Yang jelas berlimpah. Sukses di akhirat. Ya. Kalau di dunia ini hanya sementara. Demikian. Yang kami sampaikan. Semoga benar datang dari Allah. Dan semoga salam itu dari murni. Dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa ajat kita. Ajat orang tua kita. Ajat saudara-saudara kita. Kita kirimkan Al-Fatihah juga kepada Rasulullah. Pak Bindah. Nabi Muhammad SAW. Para sahabatnya. Para pengikutnya. Para guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udu binlahi minasyaitanirwajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawminti. Iyaka na'ubudu wa iyaka nasta'in. Ikhtinas siratul musta'in. Siratul ladzina an'amta alayhim. Khairil maudubi alayhim. Walakdolim. Amin. Muka dibantu. A'udu binlahi minasyaitanirwajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqatil wagi'ah. Laisa liwaqatihah kati'bah. Qafidatul rafi'ah. Iza ruj'atil aradu raj'ah. Wabusatil jibalu bas'ah. Wa kanat sahba'ah umum bas'ah. Wa kuntum majwajan thalata. Wa ashabul maymana tima. Ashabul maymana. Wa ashabul maysh'ama tima. Ashabul maysh'ama. Wa ashabikuna ashabikun. Ula'ika almukarrabun. Bi jannadin na'im. Zulatun minal awwalin. Wa qalilun minal akhirin. Ala surur maudunah. Muttaqin alayha mutkabilin. Yatufu alayhim waldanum mukladun. Bi akhwabin wa barik wakasin min ma'in. La yusatta'un anha wa la yusifun. Wabakihati min ma'yitakhirun. Wa lahmi tayrim min ma'yishtahun. Zahurun a'in. Ka amthalil lukhlu'il makhnun. Jaza'an bima kanu ya'malun. La yasmahuna fiha lagwa. Wala taqhima. Illaki lang salaman salama. Wa ashabul yaminima. Fi istidarin makhdud. Wadalahim mangdud. Wadhillim mamdud. Wa ma'im maskub. Wafagihatin kathirah. La makhtu'atin wa la memnu'ah. Wafurushin marafu'ah. Inna ansha'nahunna insha'ah. Wa jailnahunna bakara. Wuroba'a ataraba. Liyasha'ab yamin. Thuladun min alawwalin. Wathuladun min alakhirin. Wa ashabul shimali ma'a. Ashabul shimali. Fi samum wa hamim. Wadhillim yahmum. La baridin wa la karim. Inna hum kanu qabla thalika muchrafin. Wa kanu yusirun ala lahim fi al-adhim. Wa kanu yakuluna. Wa idha misna. Wa kunna turabahu. Wa idha ma'a inna. Lama ba'udun. Awa aba'un alawwalun. Kul inna alawwalin. Wal akhirin. Lama jamu'una. Illa mikul yawmin ma'lum. Thumma innakum ayyuhat zalun. Al mukabibun. La akiluna min shajirin. Min sakum. Fa mali'una minhaal kutun. Fa sharibuna alayhi min alhamim. Fa sharibuna shura balhim. Hatha nuzuluhum yawmatin. Nahnu halaknagum. Falawla tussadikun. Afa raayitum ma tumnun. Aantum tahlukunahu. Aam nahnu lkholikun. Nahnu qatarna ainakumul mawta. Wa ma nahnu bimasbukin. Aala anubadila amutalakum. Wa nusyakum fima la ta'lamun. Falagad alimtumun nashahatulah. Falawla tussadikun. Afa raayitum ma tahruthun. Aantum tazurawunahu. Aam nahnu zari'un. Afa raayitum ma tussadikun. Aantum anzaltumuhu minal muzni amlul muzilun. Falawla tussadikun. Falawla tussadikun. Aantum anzaltum. shijirataha amnahmul musyi'un nahnu jalnaha tadakiratawwa matahannin muqwin fasabih bismi rabbikal adim wala uksimu bimawaki'in nujum wa innahu laqussamu lawta'lamun adim innahu laqur'anun karim bi kithabin makhnun la yangasuhu ilal mutahharun tanzilu min rabbi alalamin afabihada alhadithi antum mudahinun wa tajjaluna rizukukum anna kum tukazibun falawla idha belagatil hulukum wa antum hinaithi tanudurun wa nahnu waqarabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayr madinin terji'unaha in kuntum sadikin fa'amma in kana min al-qarabin farawbu warihanu wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin wa salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana min al-mukadhibin al-zhalin panusulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadal hawa haql yakin fa'sabih bismi rabbikal adim sadaqallahul adim